Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari manhua yang berjudul Pewaris Pahlawan Legendaris, atau judul aslinya, Hair of Mythical Heroes. Manhua ini merupakan manhua baru yang ditulis oleh Won, Jagam, Jinka, Flavorit Miso, yang memiliki genre, adventure, action, komedi, dan juga fantasi. Manhua ini masih berstatus ongoing, alias masih lanjut sampai sekarang. Nah, gimana ke keseruan dari alur ceritanya? Silahkan disimak videonya sampai habis. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu silahkan siapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santui sempurna, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Pada suatu hari, banyak menara yang mulai bermunculan di seluruh belahan dunia. Tidak ada yang tahu mengapa perubahan ini bisa terjadi. Tetapi, menurut orang yang telah memasuki menara, mereka mengatakan bahwa menara itu mirip dengan yang telah disebutkan dalam sebuah mitologi. Seolah-olah terdapat seseorang yang telah menyaling cerita mengenai menara tersebut. Beberapa orang memang mengakui bahwa mereka sangat senang saat bertemu dengan para pahlawan yang berasal dari mitologi. Namun, meskipun begitu, situasinya nampak tidak berpihak kepada umat manusia. Dungeon dan monster malah mulai bertelur di sekitar menara yang muncul. Dan untuk melindungi dunia dari hal-hal tersebut, maka orang-orang pun mulai menganalisis menara dan menghancurkan dungeon yang telah bermunculan. Mereka itu dikenal dengan sebutan Dungeon Adventures. Panel kemudian berpindah memperhatikan seorang anak kecil yang sedang menonton televisi. Anak ini memang biasa menonton para dungeon adventures pada saat ia masih kecil. Dia menganggap bahwa mereka itu sangatlah mengagumkan. Mereka bahkan bisa menyelamatkan orang-orang dengan kemampuan yang mereka miliki. Nama mereka bahkan sangat dikenal di dunia. Nah, begitulah MC kita ini memutuskan untuk menjadi seorang adventur juga. Dan untuk mencapai mimpinya itu, sang MC pun harus belajar matematian di kamarnya dan memahami segalanya tentang adventur. Dan benar saja, sering dengan berjalannya waktu, pemahaman sang MC tentang energi manapun perlahan kian meningkat. Dan pada saat sang MC sudah remaja, pemahaman tentang mutasi pun kini ikut meningkat pula. Sang MC bahkan berniat untuk membaca semua buku di negaranya yang masih berhubungan dengan mereka. Dan setelah perjuangan beberapa tahun itu, sang MC pun kini melihat di papan pengumuman bahwa dirinya lulus dan berhasil masuk ke angkatan 27. Nama MC kita ini adalah Han Jung Min. Jung Min nampaknya lulus di ujian tertulis dengan menempati peringkat pertama. Dengan ini, Jung Min pun bisa mendaftar di Akademi Adventures yang dimana hanya para elit yang bisa mendaftar ke sana. Jung Min sangat senang karena akhirnya berhasil berkat usahanya sendiri. Jung Min sangat yakin kalau dirinya akan menjadi dungeon adventur. Namun karena di sana merupakan wilayahnya orang-orang yang elit, maka pasti kita sudah dapat mengetahui apa yang bakalan terjadi kepada Jung Min. Di tahun kedua setelah dia mendaftar, Jung Min diperlihatkan sedang membaca sebuah kertas yang dimana dia malah turun peringkat ke peringkat 274. Jung Min rupanya memang sudah menduga hal ini sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras Jung Min mencoba, pasti selalu ada tembok yang tidak pernah bisa dia panjat. Selain itu, tidak peduli seberapa keras Jung Min mencoba dan melatih dirinya sendiri, tubuh Jung Min tetap tidak bisa bergerak sesuai dengan apa yang Jung Min inginkan. Dan Jung Min tentu sangat terpukul akan hal tersebut. Dirinya tidak mempunyai kemampuan unik yang hanya ditepatkan oleh para adventur seperti mereka-mereka. Maka dari itu, Jung Min pun memutuskan untuk mengambil cuti dan memilih untuk tinggal di dalam asramanya. Jung Min dengan berat hati memilih untuk membuang mimpinya agar bisa menjadi seorang adventur. Oke, kita berpindah ke situasi Jung Min dua tahun ke depan. Dia saat ini sedang mengetik sesuatu di laptopnya sembarang memilakan makanan ringan. Jung Min sangat ingat bahwa sudah berlalu dua tahun dan saat ini teman-temannya pasti sudah berada di tahun ketiga. Daripada dia memilih untuk mengajar mimpi yang mustahil bagi dia, Jung Min lebih memilih untuk menulis sebuah cerita palsu. Cerita yang ia buat ini masing-masing berbeda. Ada yang menceritakan tentang seorang penekar pedang yang bisa memotong cakra wala yang sangat luas, seorang hunter yang menjalani seluruh hidupnya di sebuah hutan kematian, dan juga terdapat seseorang yang dapat menciptakan sihir mereka sendiri. Jung Min sengaja menulis cerita tersebut karena tidak dapat ia capai dalam kehidupan nyatanya. Ceritanya kini sudah hampir selesai. Di layar laptopnya terlihat cerita yang Jung Min tulis yang menceritakan tentang tujuh pahlawan yang salah satunya merupakan orang atau energi yang terpilih, yaitu sang pemilik pedang yang bisa memotong cakra wala. Jung Min sangat menyayangkan cerita yang telah ia buat sendiri, karena di setiap ada permulaan dari sebuah cerita, pasti terlalu ada akhir pada sebuah cerita yang telah ia buat. Jung Min masih terus mengetik sampai dia benar-benar merasa lelah, dan pada saat ia sudah sepuluhnya lelah, maka Jung Min pun memilih untuk kembali rebahan di kasur, dan berniat akan menyelesaikan bagian terakhir dari ceritanya setelah dia selesai tidur siang. Jung Min kemudian mulai menyalahkan televisinya dan menonton sebuah channel berita. Pembawa berita melaporkan bahwa satu-satunya Adventus Ilahi di negara Korea, yang diketahui bernama Rachel, telah menyelesaikan misinya di Amerika Serikat, dan akan kembali pulang ke Korea pada hari ini. Selain itu, sebagian besar dari menara kini sedang dibersihkan, dan mereka kini semakin dekat dengan yang namanya perdamaian dunia. Melihat berita tersebut membuat Jung Min menjadi insecure, bisa-bisanya dia di usia itu sudah dikenal di dalam negeri. Rachel ini merupakan pengguna kemampuan ilahi. Jung Min hanya bisa menarik iri dengan dia, dan menganggap kalau Rachel itu merupakan orang yang keren. Jung Min kemudian mulai bertanya di dalam hatinya, perihal mengapa dirinya tidak mendapatkan kemampuan apapun. Padahal nyatanya, Jung Min telah berusaha lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Jung Min menjadi kesal saat memikirkan hal tersebut. Nah, karena Jung Min tidak ingin pusing, Jung Min pun kembali berbaring di kasurnya sembari tengkurap, dan berusaha untuk melupakan pikiran bodohnya barusan. Pikiran itu sudah tidak ada hubungannya dengan dia yang sekarang. Nah, pada saat Jung Min masih tertidur, di tengah malam itu laptopnya masih dalam keadaannya menyala. Di dalam komputernya, kemudian muncul sebuah sistem yang merupakan dunia Jung Min sendiri, yang di mana sistem sedang mencari rekor baru untuk membangun sebuah menara baru di Korea Selatan. Sesaat kemudian, sistem pun berhasil menemukan setting penyempurnaan, yang digunakan dalam sebuah novel, yang di mana cerita dari novelnya dapat diterapkan kepada menara baru itu. Sistem kemudian menghasilkan sebuah menara dengan setting yang sama seperti di dalam novel tersebut. Maka dari itu, terbentuklah sebuah menara baru yang indah dan megah sesuai dengan cerita novel dari Jung Min. Nah, saat pagi harinya, Jung Min kemudian terbangun karena suara riweh gaduh yang berasal dari berita yang masih tersiar di televisinya. Jung Min rupanya baru tersadar kalau dia tadi malam belum memetikkan televisinya sebelum dia tertidur. Pembuah beritanya nampak heboh bahwa hal yang terjadi baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata, pada pagi hari ini, telah ditemukan tiga menara baru yang telah dibangun di negara Korea. Yang alhasil, total menara yang ada di Korea saat ini telah berjumlah lima menara. Nama menara yang baru itu antara lain adalah Sword of the Code The Horizon, Executor of the Evil, The Black Divine Spear. Mendengar ketiga nama itu, Jung Min pun seketika langsung dibuat terkejut. Dia kemudian mulai bangun dari kasurnya dan kembali memastikan kalau apakah dia tidak salah dengar. Pembuah berita kembali melaporkan bahwa yang awalnya mereka mengira akan semakin dekat dengan perdamaian, eh malah ada menara dan juga dungeon baru yang muncul. Mereka bahkan barusan telah menemukan dua menara baru-enya setelah melaporkan tiga menara baru-barusan. Dan total menara yang telah ada di Korea saat ini sudah berjumlah total tujuh menara. Aksosiasi menduga kalau kemunculan tujuh menara sekaligus menjadi peringkat tertinggi di dalam sejarah Korea. Jung Min menyadari bahwa apakah si pembawa berita baru saja menyebutkan nama karakter dari novel buatannya. Kalimatnya terdengar setengah jelas. Dan sangat tidak mungkin tewa Jung Min silah dengar. Soalnya nama-nama yang disebutkan oleh pembawa berita itu sangat familiar bagi Jung Min. Dan pada saat Jung Min mencoba untuk melihat layar laptopnya kembali, anehnya sudah tidak ada apapun di sana. Cerita yang dibuat oleh Jung Min seketika langsung menghilang dari laptopnya. Bukan hanya di story doang. Bahkan semua dokumen asli yang disimpan sebelumnya di direktori root juga ikut menghilang. Jung Min seketika dibuat berlutut di lantai seakan-akan tidak percaya bahwa hal ini terjadi kepadanya. Padahal proyeknya sendiri sudah hampir selesai. Sembari mendengarkan berita dari pemerintah, Jung Min sempat berpikir kalau dia mungkin saja masih tertidur. Namun sesaat kemudian, jendela sistem pun kemudian muncul di samping kanan dari Jung Min, memberitahu Jung Min kalau novel yang baru ditulis olehnya kemarin yang berjudul The Age of Destruction, rupanya telah terpilih oleh dunia. Sebuah menara dari kisah hebatnya itu kini sedang dibuat. Jung Min masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan di depan matanya. Dia terlebih dahulu mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan perlahan-lahan. Jendela sistem kembali memberitahukan Jung Min bahwa sistem dunia telah berhasil membangun sebuah menara yang berasal dari novelnya. Jung Min lagi-lagi terkejut saat mengetahui bahwa novelnya kini telah dijiplak. Setelah itu, kita pun diperlihatkan status lengkap dari Jung Min, yang kini telah menerima berkah dari sistem dunia. Namanya adalah Han Jung Min. Dia memiliki kelas sebagai penulis cerita yang tentu merupakan satu-satunya di dunia ini. Titelnya sendiri merupakan pemilik sebenarnya dari ketujuh menara. Dan kemampuan uniknya adalah Immersion atau Embed. Dan skill uniknya ini bersifat sol atau tunggal. Statusnya yang sekarang adalah sedang kebingungan. File novelnya bahkan menghilang di dalam laptop. Dan di saat yang sama, pembawa berita pun melaporkan bahwa telah muncul beberapa menara dan juga karakter baru yang sama dengan nama karakter yang pernah ada di dalam novelnya. Bukan hanya satu atau dua saja yang sama. Tetapi kemampuan uniknya pun juga nampak sama seperti yang ada di dalam novel yang telah ia tulis. Kemampuan unik yang berasal dari kelas sol atau tunggal kini telah terbuka. Dan Jung Min telah memperoleh kemampuan Immersion atau Embed. Sebuah kemampuan unik dari kelas satu-satunya yang diberikan untuk Jung Min seorang. Mempunyai kemampuan unik saja sudah beruntung bagi Jung Min. Yang notebenya tidak mempunyai bakat sekalipun. Dengan kemampuan unik itu, maka Jung Min bahkan mungkin bisa menjadi seorang penyerang. Awalnya, Jung Min sempat mengira bahwa semua hal itu merupakan delusi yang tidak berguna. Jung Min yakin kalau dia saat ini masih dalam keadaan yang mabuk. Namun dia sendiri tidak tahu sudah berapa ribu kali dia mencoba untuk mengaktifkan kemampuan unik miliknya. Sepertinya, setelah dia berhasil mendapatkan kemampuan ini, dia malah mustahil untuk mengaktifkan kemampuan tersebut. Jung Min kemudian kembali mengucapkan kata Immersion. Yang biasanya dengan itu, langsung mengaktifkan kemampuan yang dimaksud. Namun meskipun telah mencoba, kemampuan itu tetap saja gagal untuk diaktifkan. Objek yang akan di-immersion bukanlah orang sengguhan. Dan karena celah dengan target yang akan di-immersion terlalu besar, skill-nya pun tidak bisa diaktifkan. Selain itu, karena karakter target yang akan di-immersion tidak dapat dipahami oleh sistem, maka skill-nya pun juga tidak dapat diaktifkan. Ditambah lagi, karena emosi target yang akan di-immersion tidak dapat dipahami, maka skill-nya pun tidak dapat diaktifkan juga. Melihat semua peringatan dari sistem tersebut, membantu Jung Min mengamuk karena palsu datangnya nampak begitu ketat. Jung Min sebelumnya berpikir bahwa setelah mendapatkan kemampuan kelas satu-satunya, merupakan hal yang baik. Jung Min bertanya di dalam hatinya bahwa apakah dia harus membeli minuman bir yang lebih banyak lagi. Nah, singkatnya, Jung Min pun pergi ke supermarket dan membeli beberapa minuman. Dia masih kepikiran tentang kemampuan immersion itu. Dia bertanya-tanya mengenai target apa yang cocok buat di-immersion olehnya. Apakah itu merupakan emosi, nilai pikiran, nilai ujian, keinginan, atau bahkan cinta? Pokoknya, Jung Min harus mencari tahu tentang semua hal itu. Itu bertujuan untuk bisa meminjam kekuatan. Nah, lantas, bagaimanakah dirinya harus menggunakan kemampuan itu? Di saat Jung Min sedang berniat mengambil makanan ringan, seseorang kemudian datang menghampirinya. Orang itu nampak sangat terkejut saat melihat penampilan dari Jung Min. Orang itu sepertinya sudah menduga kalau yang ada di hadapannya itu merupakan Han Jung Min. Melihat penampilan dari cewek tersebut, Jung Min hanya bisa tertawa kecil sembari memanggil namanya. Nama cewek itu adalah Serin. Nama lengkapnya adalah Lee Serin. Dia merupakan tetangga yang berada di sebelah ruangannya waktu dia masih bersekolah di akademi dulu. Seorang siswi yang memiliki kemampuan unik yang disebut dengan Ice War. Jung Min bisa menjadi dekat dengan dia karena pada waktu itu dia sempat mengajarinya atas permintaan dari ibunya Serin sendiri. Namun meskipun mereka berdua merupakan tetanggaan, Serin juga merupakan junior dari Jung Min. Tetapi Jung Min sendiri hampir tidak pernah bertemu dengan dia pada saat berada di lingkungan akademi langsung. Meskipun dia juga mengambil cuti tak lama setelah dia masuk, tetapi sejujurnya, Jung Min sengaja menghindari untuk bertemu dengan dia. Jung Min khawatir kalau Serin mungkin telah mendengar sebuah rumor tentang dirinya. Serin kemudian melampaikan tangannya kepada Jung Min karena tidak bertemu setelah sekian lama. Setelah itu, Serin tanpa izin terlebih dahulu langsung memegang kedua tangan dari Jung Min. Sembari bertanya mengenai apa yang selama ini Jung Min lakukan. Serin mengeluh karena Jung Min saat ini malah berbau alkohol. Dia bertanya kepadanya kalau apakah dia barusan telah minum bir di siang bolong. Serin juga bertanya mengenai apakah Jung Min sudah makan atau belum. Jung Min mengakui kalau dia saat ini baru ingin membeli sebuah makanan. Serin kemudian memberikan nasihat kepada Jung Min untuk makan dengan benar. Jangan hanya makan makanan instan doang. Nah, karena arah pembicaranya menyudut ke arah Jung Min, maka Jung Min pun hanya tertawa kecil sebentar. Dan balik bertanya kepada Serin, peralapakah dia sudah menyelesaikan diri dengan baik di akademi. Serin sadar kalau Jung Min mencoba untuk mengubah topik pembicaraannya. Serin kemudian mengiakkan pertanyaan dari Jung Min. Tapi selain itu, bos Jung Min rupanya sangat terkenal saat berada di akademi dulu. Jung Min sempat tidak paham dengan maksud perkataan dari Serin. Serin membalas bahwa dia pernah mendengar kalau Jung Min telah mendapat tawaran penyintaian dari sebuah guil yang bernama Guil Heavenly Mansion. Jung Min dulu pernah ditawarin pekerjaan yang sulit, yaitu menjadi seorang analisis di Guil Heavenly Mansion itu. Guil Heavenly Mansion sendiri adalah salah satu dari ketiga guil teratas yang menempati posisi penting di negara Korea. Mendaftar ke tempat mereka saja bahkan tidak cukup jika hanya menggunakan nilai tes. Dan untuk Jung Min sendiri, dia sangat terkenal karena pernah mencampakkan guil tersebut yang dimana guil mereka sangat didambahkan oleh semua orang yang ingin bergabung ke sana. Jung Min tidak menyangka kalau Serin rupanya masih mengingat hal itu. Serin bilang kalau dia tentu saja masih mengingatnya. Nah, pada saat Serin hendak menanyakan alasan Jung Min menolak mereka, Jung Min dengan cepat membalas ucapan dari Serin bahwa dia telah membeli semua hal yang telah ia butuhkan. Dan Jung Min berniat untuk segera pergi dari sana. Cerita Jung Min yang sebenarnya tentu saja tidak ingin dia bagikan kepada siapapun. Dunia ini sudah tidak ada hubungannya dengan Jung Min lagi. Nah, saat Jung Min hendak melangkah dari sana, secara tiba-tiba Jung Min langsung merasakan sebuah energi aneh yang berasal dari orang yang berdiri di belakangnya. Dan sistem juga kembali memberitahu Jung Min bahwa kelas original author of the story telah mendeteksi energi Everton. Mendengar nama Everton, Jung Min seketika langsung teringat dengan sekte pengikut iblis. Jung Min tidak tahu mengapa Everton malah muncul di tempat ini. Melihat Jung Min yang tiba-tiba panik dan keringat dingin, tentu membuat Serin yang melihatnya dibuat bertanya-tanya. Apakah kondisi Jung Min masih baik-baik saja? Jung Min jujur bahwa dia juga tidak tahu menjelaskan apa yang dia rasakan saat ini. Sesaat kemudian, pria yang berdiri di belakangnya itu pun seketika langsung kehilangan kesadaran. Dan ia seketika terjatuh pingsan di lantai. Melihat seseorang yang pingsan di dekatnya, tentu membuat Serin menjadi panik. Dia kemudian hendak menghampiri pria tersebut. Dia kemudian hendak menghampiri pria tersebut. Namun untungnya berhasil dihentikan oleh Jung Min. Jung Min meminta kepada Serin untuk menunggu sebentar. Dan benar saja, secara tiba-tiba, energi hitam misterius pun perlahan keluar dari tubuh pria yang pingsan itu. Energi hitam itu kemudian menyebar kemana-mana dan membentuk sebuah kumpulan energi yang besar. Sistem kemudian memberi tojung Min bahwa pemuja Everton kini telah memanggil seikor monster yang disebut dengan Bloody Wolf. Dari dalam energi hitam yang pekat itu, kemudian muncul sebuah portal dan dari sana terlihat seikor monster serigalah. Monster yang keluar dari sana berjumlah dua ekor. Masing-masing dari mereka mempunyai tanduk yang menyala seperti bara api dan ekornya pun juga nampak sama. Setelah keduanya telah keluar, mereka pun langsung mengamuk dan mengejar pembeli yang datang ke supermarket tersebut. Para pembeli tentu sangat panik dengan apa yang telah terjadi. Mereka berlari dan berusaha untuk mengembangkan diri mereka masing-masing. Nah, kelompok yang disebut sebagai Everton ini merupakan kelompok yang sangat membanci tujuh pahlawan. Mereka bahkan terasa segan-segan mengorbankan apapun demi tujuan mereka bisa tercapai. Jika Everton merupakan pemujanya, maka grup ini disebut sebagai Devil Washiper. Mereka merupakan orang yang fanatik dan selalu muncul di novel milik Jung Min. Tak lama kemudian, teriakan pembeli pun terdengar sangat jelas di mana-mana. Mendengar teriakan dari mereka, membuat Serin mengajak Jung Min untuk menyelamatkan mereka dari para monster. Namun sebelum mereka berdua pergi, Serin akhirnya menyadari kalau bos Jung Min mungkin masih belum memiliki kemampuan yang unik. Jung Min kemudian memulai mempertahankan Serin untuk pergi mengevakuasi semua orang terlebih dahulu. Dan meninggalkannya di sini untuk memancing perhatian para monster. Awalnya, Serin tidak paham dengan maksud dari Jung Min. Tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, maka Serin pun langsung menjalankan perintah dari Jung Min. Setelah itu, Serin pun pergi meninggalkan Jung Min sendirian. Jung Min yang ditinggal sendiri tentu masih merasa takut dan mengakui kalau kemampuan yang memiliki satu-satunya hanyalah bisa melarikan diri doang. Tak butuh waktu lama, seekor monster Bloody Wolf pun kemudian datang menghampiri Jung Min. Dihampiri secara tiba-tiba seperti itu, tentu saja membuat Jung Min sangat terkejut. Bloody Wolf kini mulai mengincar Jung Min. Dia melompat ke atas dan menyerang Jung Min dengan menggunakan cakarnya. Karena Jung Min terus-terusan diserang oleh monster Bloody Wolf, Jung Min pun berinisiatif untuk mencari sebuah benda yang akan dia gunakan sebagai senjata. Jung Min kemudian melihat sebuah tiang penanda jalan dan dengan cepat mengambil tiang tersebut. Setelah itu, dia pun langsung merintangkannya dan berhasil menahan serangan dari Bloody Wolf yang cukup kuat. Serangan dari monster itu bahkan mampu untuk memekokkan tiang tersebut dan berhasil membawa Jung Min gemetaran dibuatnya. Jung Min di dalam hati sebenarnya tidak yakin bahwa dia bisa menahan serangan berikutnya. Dia bingung perihal apa yang harus dia lakukan saat ini. Nah, saat Jung Min melirik ke belakang, dia melihat bahwa Serin sedang sibuk untuk melindungi warga sipil yang ada di dekatnya. Jika saja Jung Min setidaknya bisa menggunakan immersion di sini, maka dia pasti bisa berguna meskipun sedikit. Sesaat kemudian, pada sistem pun kembali muncul di hadapan Jung Min, sembari memberitahu kalau Jung Min berhasil menggunakan immersion. Hal itu bisa dilakukan mengingat novelnya ini merupakan karya asli miliknya sendiri. Jung Min tidak menyangka bahwa narasi dari novelnya bisa menyelamatkan dia dari situasi yang seperti ini. Sebuah novel yang setiap hari Jung Min bayangkan dan membutuhkan waktu 2 tahun untuk menulis semua ceritanya, dimulai dari dunianya maupun karakternya. Jung Min tentu saja mengetahui segalanya apabila terkait dengan novel tersebut. Nah, jika benar seperti itu, maka pendekar pedang terkuat di dalam novel, yang disebut sebagai pendekar yang mampu memotong cakrawala, kekuatannya akan dipinjam oleh Jung Min. Jung Min kemudian kembali menerahkan kata immersion. Namun kali ini, sistem memberitahu Jung Min kalau kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Jung Min bahkan memiliki kemungkinan 100% untuk mati pada saat menggunakan kemampuan unik yang memiliki kesenjangan besar seperti itu. Jung Min lagi-lagi tidak menyangka kalau dia bahkan belum mampu untuk mengaktifkannya. Jung Min kemudian mencobanya sekali lagi, tapi tetap saja usahanya tidak berhasil sama sekali. Jika saja Jung Min mencoba untuk menampukan diri dalam 7 pahlawan dengan kemampuan fisiknya, maka mungkin saja hal itu bisa dilakukan. Sistem kemudian memberitahu Jung Min informasi terbaru bahwa Jung Min harus memilih target yang dia mau untuk diimmersionkan. Mengetahui bahwa immersion membutuhkan sebuah target, Jung Min akhirnya kembali teringat perihal apa yang harus dia lakukan. Jung Min kemudian mulai megang tiang besi itu dengan sangat erat dan mencoba memejamkan kedua matanya. Karakter yang dia pikirkan saat ini sepertinya merupakan karakter yang mempunyai senjata tombak. Dan benar saja, Jung Min pun akhirnya berhasil mengaktifkan skill unik miliknya. Dia kemudian tersenyum dengan gagah sembar mengucapkan kata immersion. Dan sistem juga ikut mengkonfirmasi bahwa Jung Min berhasil mengaktifkan skill-nya. Oke lah, mungkin sekian alur cita manhua kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke terakhir, nama gue Rushdie. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.